Intro Tiap tanggal 25 Desember, umat kristiani di dunia selalu merayakan hari natal yakni hari kelahiran Yesus Kristus Di tiap hari itu kita bisa menemukan banyak atribut-atribut natal seperti pohon natal, lampu-lampu, kostum, dan topi berwarna merah ala Sinterklas Pada waktu ini juga kita bisa banyak menemukan perusahaan-perusahaan yang ikut merayakan dengan memasang atribut-atribut natal di depan toko mereka Bahkan tak jarang mereka memaksa pegawai-pegawainya yang beragama muslim untuk juga ikut memeriahkan natal Alasannya simple sebagai tanda toleransi beragama Perlu diketahui bahwa statement yang demikian itu salah Sebab Islam jelas telah mengajari kita bagaimana toleransi antaragama yang benar Sederhananya kita sebagai umat Islam diperbolehkan bekerjasama dengan non-muslim dalam hal sosialisasi dan bermasyarakat Namun dilarang bekerjasama atau bertoleransi dalam akidah dan ritual agama Maka dari itu orang Islam tidak boleh memakai atribut natal dengan hanya mengusung toleransi Apalagi Islam sangat melarang untuk menyerupai orang kafir Nabi pernah bersabda Man tasyabbah bil qawmin fahuwa minhum Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka Sedangkan terkait hukum pemakaian atribut natal sendiri Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein Baalawi dalam kitab Buwiatul Mustarsidin membagi menjadi tiga hukum Meninjau dari tujuan pelaku Jika memakai atribut natal dengan adanya kecondongan pada keyakinan mereka dan ikut menyiarkan keyakinan tersebut maka hukumnya kafir Jika memakai atribut natal hanya sekedar ikut merayakan atau agar bisa berkomunikasi baik dengan mereka maka ia berdosa Terakhir jika memakai atribut natal dengan tanpa alasan hanya ikut-ikutan belaka maka berhukum makru Terima kasih telah menonton